Desa Liu Jia Di pintu masuk gubuk kayu kecil, Si Feng duduk di bangku batu dan memandang Xiao Bao, yang sedang bermain lumpur, tidak jauh darinya. Baru saja, Si Feng merasakan aura Luo Qingcuan, dan Luo Qingcuan pasti merasakan bahwa dia ada di sini dan mendekat dengan cepat. Tidak lama kemudian dia tiba. Saudaraku, kamu luar biasa. Pada saat ini, Xiao Bao, yang sedang bermain lumpur, tiba-tiba menatap Si Feng dan berkata dengan keras. Kemudian, Xiao Bao berkata, Baru saja, Xiao Bao melihatmu terbang di langit seperti burung. Xiao Bao juga ingin terbang di langit seperti burung, tapi Xiao Bao tidak bisa. Kamu juga ingin terbang, kata Si Feng. Mendengar kata-kata Si Feng, wajah gemuk Xiao Bao menunjukkan ekspresi bingung dan dia bertanya pada Si Feng, siapa yang tidak ingin terbang. Kalau begitu, ini dia. Si Feng mengeluarkan slip giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Bao. Xiao Bao berdiri dan berjalan di depan Si Feng. Dia mengambil slip giok dari tangan Si Feng dengan ekspresi bingung, penasaran, dan penuh harap di wajahnya. Dia bertanya pada Si Feng. Saudaraku, bolehkah aku terbang dengan ini? Tentu saja tidak, Si Feng berkata dan kemudian berkata, Kita manusia dilahirkan tanpa sayap, jadi bagaimana kita bisa terbang saat kita menginginkannya. Tapi Anda hanya perlu meletakkan slip giok ini di sini. Berbicara tentang ini, Si Feng menunjuk ke Dai Xiao Bao dan kemudian berkata kepadanya, Jika kamu meletakkan batu giok ini di sini, kamu akan bisa terbang. Selama kamu meletakkannya di sini, cara kultifasinya akan terpancar ke dalam pikiranmu. Selama kamu berkultifasi sesuai dengan cara kultifasi di sini, cepat atau lambat, kamu akan mampu menembus langit dan terbang seperti saya. Benar-benar, setelah mendengar kata-kata Si Feng, ekspresi skeptis muncul di wajah kecil lucu Xiao Bao. Tapi dia masih mengikuti instruksi Si Feng dan meletakkan batu giok di antara alisnya. Tiba-tiba, informasi tentang metode kultifasi dikirimkan ke pikiran Xiao Bao. Bertahun-tahun kemudian, seorang permaisuri yang mampu mengguncang wilayah barat diam-diam lahir di jurang kecil ini. Hmm, pada saat ini, Si Feng merasakan fluktuasi dalam kehampaan. Dia mendongak dan melihat sosok putih menerobos langit di kejauhan. Itu adalah Luo Qingcuan. Di tangan Luo Qingcuan ada sosok acak-acakan. Itu adalah Suanyuan Yanru, putri Suanyuan Changyun. Si Feng yang jeli telah memperhatikan bahwa pakaian Suanyuan Yanru sedikit acak-acakan. Sesuatu mungkin telah terjadi antara dia dan Luo Qingcuan tadi malam. Tuan muda Feng, Luo Qingcuan diam-diam mendarat di depan Si Si Feng. Qingcuan, milik Luo Qingcuan Yanru, milik Luo, milik Xiaobao. Putri Qingcuan milik Qingcuan masih kecil, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia terdiam, seolah dia telah menerima takdirnya. Pada saat ini, Luo Qingcuan berkata kepada Si Feng, Tadi malam, saya memanipulasi seseorang untuk pergi ke kota Suanyuan dan bernegosiasi dengan Suanyuan Changyun. Saya memintanya untuk meminjam formasi teleportasi antar domain atau membunuh Suanyuan Yanru. Permukaan. Setelah mendengar kata-kata Luo Qingcuan, Si Feng mencibir. Suanyuan Changyun juga orang yang ambisius. Dia bahkan berani membunuh ayahnya. Tentu saja, dia tidak akan berkompromi dengan kita demi seorang putri. Dia pasti setuju di permukaan untuk memancing kita keluar sehingga dia bisa membunuh kita. Menurutku juga begitu, kata Luo Qingcuan. Lalu dia berkata, kalau begitu, apakah kita akan pergi ke kota Suanyuan atau tidak? Tentu saja, tentu saja aku akan pergi. Si Feng bahkan tidak memikirkannya sebelum menjawab. Kita masih harus membawa formasi teleportasi antar domain kuno kota Suanyuan ke jalan menuju api penyucian Yu Ming. Suanyuan Changyun ingin memancing kita keluar. Bagaimana kita bisa membiarkan dia sukses dengan mudah? Ayo pergi, kami akan pergi keluar kota Suanyuan dulu. Lalu kita lihat bagaimana Suanyuan Changyun ingin bermain. Oke, Luo Qingcuan mengangguk. Kemudian, dia dan Si Feng bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka menerobos kehampaan dan terbang dengan cepat ke arah kota Suanyuan. Hanya gadis kecil bau kecil yang tersisa berdiri di depan gubuk kayu. Dia masih menerima informasi dari batu giyok di benaknya. Kapan kamu akan melepaskanku? Ayahku, Suanyuan Changyun, jelas bukan tipe orang yang kamu kira. Dia adalah penguasa kota-kota Suanyuan. Karena dia berjanji untuk memberikan apa yang kamu inginkan, dia pasti tidak akan melakukannya. Menarik kembali kata-katanya. Suanyuan Yanru, yang tertangkap di tangan Luo Qingcuan, tiba-tiba berbicara. Sejak kemarin, Suanyuan Yanru meratapi hatinya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang yang tak kenal takut ini di kota Suanyuan. Mereka tidak hanya berani menculiknya di kota Suanyuan, tetapi mereka juga berani menggunakannya untuk mengancam ayahnya. Siapa ayahnya? Dia adalah penguasa kota-kota Suanyuan, Suanyuan Changyun. Dia terkenal di seluruh wilayah barat. Suanyuan Yanru tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami pertemuan yang mengerikan seperti itu. Kamu sepertinya tidak mengenal ayahmu sama sekali. Luo Qingcuan mencibir setelah mendengar kata-kata Suanyuan Yanru. Kami telah menangkap putrinya di kota Suanyuan. Itu seperti tamparan di wajahnya. Saat ini, dia mungkin hanya ingin membunuh kami dan menggantung mayat kami di tembok kota agar orang lain tahu konsekuensi menyinggung perasaannya, Suanyuan Changyun. Sedangkan bagimu, mutiara apa yang ada di telapak tanganmu? Hidup dan matimu, Suanyuan Changyun mungkin tidak peduli sama sekali. Dia bahkan berpikir bahwa kamu adalah aib baginya dan ingin membunuhmu dengan tamparan. Suanyuan Yanru dengan cepat membantah kata-kata Luo Qingcuan. Omong kosong, bagaimana mungkin ayahnya ingin membunuhnya? Dia adalah mutiara di telapak tangan ayahnya dan sangat disayangi olehnya. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota Suanyuan. Baiklah, wanita ini terlalu naif. Jangan buang-buang nafasmu dengan berbicara omong kosong dengannya. Si Feng juga angkat bicara saat ini. Haha, Luo Qingcuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Suanyuan Yanru. Saat mereka semakin dekat ke kota Suanyuan, mereka tiba-tiba merasakan aura para pembudidaya di kehampaan dan di tanah di depan mereka. Mereka pasti sudah menerima perintah dari Suanyuan Changyun untuk mencari mereka berdua. Mari kita mendarat di sini untuk sementara waktu. Si Feng menoleh dan berkata pada Luo Qingcuan. Secara kebetulan, ada hutan di bawah, dan beberapa dari mereka bersembunyi di sana. Setelah Si Feng mengatakan itu, dia mengikuti Luo Qingcuan dan mulai melayang. Segera, mereka melewati lautan dedaunan yang lebat dan mendarat di hutan. 812 Di dalam hutan, Si Feng berkata kepada Luo Qingcuan, Mari kita tunggu di sini. Tidak akan lama lagi tentara akan tiba. Saat itu, kita akan segera mengendalikan mereka. Saya mengerti. Luo Qingcuan mengangguk. Sebagai murid pria ini, dia sudah tahu apa yang ingin dilakukan pria ini. Apa yang ingin mereka lakukan sekarang adalah membuat kota Suanyuan semraut mungkin. Kemudian, mereka berdua duduk di tanah dan menunggu dengan tenang kedatangan orang-orang itu. Luo Qingcuan menyegel pendengaran Suanyuan Yanru dengan segel dan tersenyum pada Si Feng. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Suanyuan Changyun akan mengubah kita menjadi seperti ini. Jika dia mengetahui identitas asli Tuan Muda Feng, saya khawatir dia tidak akan menyesal dalam hidup ini. Dia berpikir dalam hati, jika Tuan Ku ada di sini, dia tidak akan membiarkan Suanyuan Changyun meraja lela. Huh, Suanyuan Changyun. Si Feng mendengus dingin dan berkata dengan dingin, dia hanya badut. Dia hanya badut. Aku akan membiarkannya melompat-lompat selama beberapa hari lagi. Saat aku keluar dari api penyucian Neterward, tempat pertama yang akan aku datangi adalah kota Suanyuan miliknya. Saat itu, aku akan membunuh dia secara pribadi, sama seperti bagaimana aku membunuh kakeknya, Suanyuan Wuming. Mereka di sini. Pada saat ini, Si Feng menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Dia sudah merasakan aura yang dia rasakan sebelumnya telah memasuki hutan. Kemudian, sejumlah besar pembudidaya terbang melewati kehampaan. Si Feng dengan cepat berkata kepada Luo King Chuan, King Chuan, kamu akan berurusan dengan orang-orang yang telah memasuki hutan ini. Ada Kaisar bela diri bintang 4 di langit. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, Ben Sao akan pergi. Dipahami, Luo King Chuan menganggup dan terus terbang ke depan. Si Feng juga bergerak dan melayang ke langit. Dalam kehampaan, di bawah kepemimpinan seorang jenderal lapis baja emas, sekelompok tentara lapis baja emas mengikuti di belakangnya seperti segerombolan belalang. Sekilas, jumlahnya sekitar 10 ribu. Masing-masing dari mereka memancarkan aura membunuh yang kuat. Adapun baju besi emas di tubuh mereka, itu adalah baju besi para prajurit kota Suanyuan. Mereka adalah prajurit perang Suanyuan yang membuat orang gemetar ketakutan saat mendengar nama mereka. Di bawah perintah tuan kota Suanyuan, Suanyuan Changyun, mereka mencari dua buronan yang menyebabkan masalah di kota Suanyuan. Tepat pada saat itu, Jenderal Perang Kaisar Beladiri Bintang 4 Suanyuan yang terbang paling depan tiba-tiba melihat siluet putih bergegas. Seseorang benar-benar mendekati kematian, berani menghalangi jalan prajurit perang Suanyuan. Tak lama setelah itu, Suanyuan Zanjiang menemukan bahwa orang ini tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tak lama kemudian, gambaran poster buronan muncul di benaknya. Itu dia, itu dia, itu adalah penguasa kota Suanyuan, buronan penjahat dengan hadiah 200 juta batu primal. Memikirkan hal ini, Jenderal Perang Suanyuan mengarahkan kapak emasnya ke bawah dan berteriak pada prajurit emas di belakangnya, berhenti. Teman-teman, bentuk formasi pertempuran dan bunuh dia. Orang ini adalah penjahat yang ingin ditangkap oleh penguasa kota. Membunuh. 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 Segera setelah Jenderal Parubaya itu selesai berbicara, prajurit perang Suanyuan mulai mengaum serempak. Raungan 10 ribu orang begitu keras hingga seolah mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Prajurit lapis baja emas langsung membentuk formasi pertempuran. Sementara si Feng masih melihat hutan di bawah, dia memfokuskan pandangannya ke belakang Jenderal Perang Lapis Baja Emas. Tubuhnya dengan cepat tiba di depan Jenderal Perang Lapis Baja Emas dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Arus putih dingin beredar di sekitar tinjunya saat dia melayangkan pukulan ke depan. Kurang ajar. Anda sedang mendekati kematian. Melihat penjahat muda itu melayangkan pukulan ke arahnya begitu dia tiba, Jenderal Perang Lapis Baja Emas jelas meremehkannya karena terlalu pilih-pilih. Jenderal Perang Lapis Baja Emas memegang erat kapak emas dengan kedua tangannya. Kapak itu memancarkan sinar kemasan yang cemerlang saat dengan cepat menebas si Feng. Tampaknya ia memiliki kekuatan untuk membelah gunung besar saat ia ditebang karena pukulan si Feng. Bang, suara tabrakan bergema di langit dan bumi. Tinju putih dingin bertabrakan dengan kapak Jenderal Perang Lapis Baja Emas. Pada saat yang sama, Jenderal Perang Suanyuan melihat bahwa Jenderal Perang Lapis Baja Emas, Jenderal Perang Lapis Baja Emas yang mengikutinya kemana-mana selama bertahun-tahun, sebenarnya telah dihancurkan oleh pukulan orang itu. Ini, bagaimana ini mungkin? Seperti saya, dia juga seorang kaisar bela diri bintang 4. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukan saja serangan habis-habisan yang dia lakukan tidak mampu menekan orang itu, Jenderal Perang Lapis Baja Emasnya malah hancur. Dia benar-benar tertekan. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah Jenderal Perang Suanyuan. Namun, dia segera menyadari bahwa pertempuran belum berakhir. Tinju orang itu masih menghantam tubuhnya dengan keras. Perasaan bahaya yang belum pernah diarasakan sebelumnya muncul di benak Jenderal Perang Suanyuan. Tidak-tidak, saya tidak bisa mati. Aku, Elefesun, tidak bisa mati di sini seperti ini. Saya masih memiliki waktu yang sangat lama untuk hidup. Saya masih memiliki kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan otoritas yang tak ada habisnya untuk dinikmati. Beberapa hari yang lalu, saya mempersembahkan putri saya yang paling cantik kepada penguasa kota-kota Suanyuan. Saya mendengar bahwa penguasa kota-kota Suanyuan sangat menyayanginya. Saya akan segera dapat mencapai kesuksesan besar dengan mengandalkan Feng R. Siapa tahu, otoritas saya mungkin melampaui Jenderal Besar Yun Jian di masa depan. Saya tidak bisa mati di sini. Jenderal Perang Suanyuan, Elefesun, meraung dengan kengganan di dalam hatinya. Dia buru-buru mundur ke belakang. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia mundur, bagaimana dia bisa lebih cepat dari teknik gerakan si Feng. Si Feng dengan cepat menyusul Elefesun. Sebelum wajah Elefesun dipenuhi kengganan dan keterkejutan, Tinju Si Feng menghantam dada Elefesun. Tubuh Jenderal Perang Lapis Bajak Mas Elefesun tertembus. Tidak, dalam kesakitan yang luar biasa, Elefesun melolong sedih dan tidak berdamai. Raungannya membumbung tinggi ke langit. Segera setelah itu, Elefesun merasakan darah di tubuhnya bergolak hebat, mengalir melawan arus. Perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya seperti balon kempes yang menyusut dengan cepat. Oh, pada saat ini, Si Feng mengerutkan kening. Niat membunuh yang intens melonjak ke langit di atas kepalanya. Sepuluh ribu prajurit perang lapis baja emas membentuk formasi pertempuran dan membentuk tombak emas besar yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tombak itu dengan keras menebas Si Feng. Kekuatan sepuluh ribu prajurit perang Suanyuan ini setara dengan serangan Kaisar Bela diri bintang satu. Merusak. Menghadapi tombak emas yang ditebas, Si Feng tidak takut sama sekali. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Elefesun telah dibunuh oleh Si Feng. Darahnya diserap secara gila-gilaan oleh Si Feng. Tanpa komando formasi pertempuran, kekuatan formasi pertempuran hanya biasa-biasa saja. 813. Dalam kehampaan, Si Feng berteriak dan tombak emas yang menebas dari langit runtuh. Segera setelah itu, Si Feng membentuk segel dengan tangannya. Karakter White Talisman mengalir keluar dari segel tangannya. Rune putih yang padat itu seperti badai yang sangat deras atau lautan yang bergelombang. Mereka menyapu sepuluh ribu tentara lapis baja emas dengan kecepatan tinggi dan segera menenggelamkan mereka. Kemudian, jejak rahasia melayang ke tubuh mereka, dan jejak rahasia yang padat segera menghilang. Setelah melakukan semua ini, Si Feng berdiri dengan bangga dan menatap dingin ke arah sepuluh ribu tentara lapis baja emas di depannya. Membunuh. Pada saat ini, sepuluh ribu prajurit berlapis emas berteriak serempak lagi. Sekali lagi, mereka bekerja sama untuk mengaktifkan formasi pertempuran dan membunuh penjahat di depan mereka. Sekali lagi, tombak emas besar muncul di langit dan menebas ke arah Si Feng. Masih belum patuh. Menghadapi aktifasi formasi pertempuran dan tombak emas yang menebas ke arahnya, Si Feng mendengus dingin. Kemudian, dia bergerak dalam pikirannya. Di bawah pikiran Si Feng, tombak emas yang ditebas tiba-tiba mulai bergetar hebat. Lalu, seperti sebelumnya, menghilang tanpa bekas. Pada saat yang sama, tangisan menyakitkan dan melengking datang dari prajurit berlapis emas di depannya. Ah, ah, ah. Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Apa yang sedang terjadi? Ah. Eh, bagaimana ini bisa terjadi? Tubuhku berdetak tak terkendali. Ah, ah, ah. Sepuluh ribu tentara lapis baja emas ini telah ditandai oleh Si Feng. Sekarang, mereka tidak jauh berbeda dengan wayang. Hidup dan mati mereka ada di tangan Si Feng. Pada saat ini, sebelum Si Feng meminta mereka untuk berjanji setia mutlak, dia ingin membuat mereka sedikit menderita untuk memberi mereka pelajaran. Si Feng memandangi prajurit lapis baja emas yang masih menderita dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mulai sekarang, kamu adalah budak Bensao. Hidup dan matimu ada di tangan Bensao. Jika ada yang berani melanggar perintah Bensao, Bensao akan membuatmu berharap begitu. Mati. Kami adalah prajurit perang Suanyuan. Kami hanya setia kepada penguasa kota Suanyuan. Mengapa kami mendengarkan Anda? Anda hanya sedang melamun. Ah, ah. Pada saat ini, seorang prajurit lapis baja emas meraung ke arah Si Feng setelah mendengar kata-katanya, meskipun dia menderita rasa sakit yang tak terlihat. Ya, benar sekali. Seorang pejuang lebih memilih kematian daripada penghinaan. Bahkan jika aku mati, aku, Suanyuan Zanbing, memiliki harga diriku. Bagaimana aku bisa menyerah padamu? Aku, Suanyuan Zanbing, lebih baik mati daripada menyerah. Sayangnya, dia tidak mati di medan perang. Ah, mengaum. Kemudian, satu demi satu, teriakan tegas, kami tidak akan menyerah meskipun kami mati, terdengar dari barisan prajurit lapis baja emas. Benar-benar, lebih baik mati daripada menyerah. Mendengar kata-kata prajurit lapis baja emas, Si Feng mencibir. Dia sudah hafal nama-nama prajurit yang baru saja berbicara. Totalnya ada 103. Sepertinya dia terlalu berhati lembut. Rasa sakit yang dia biarkan diderita orang-orang ini tidaklah cukup. Kemudian, Si Feng menggerakkan pikirannya lagi. Segera, 103 tentara lapis baja emas terbang ke langit di bawah komando Si Feng. Si Feng mencibir dan berkata. Kematian sebenarnya tidak terlalu menakutkan bagimu. Namun ada perasaan yang namanya digigit 10.000 semut. Hidup dan mati lebih buruk dari kematian. Kalian 103 orang semuanya adalah pria yang pantang menyerah. Saya tidak tahu apakah Anda bisa selamat dari gigitan 10.000 semut. Saya menantikan untuk melihat apakah Anda dapat bertahan hidup. Suara Si Feng tidak nyaring, tapi sampai ke telinga setiap prajurit lapis baja emas. Kata-kata, digigit 10.000 semut, membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Mereka bisa membayangkan rasa sakit yang tak tertahankan hanya dengan membayangkannya. Lalu, Si Feng berhenti berbicara omong kosong dengan mereka. Dengan gerakan pikirannya yang lain, gigitan 10.000 semut dimulai. Ah! 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 Segera, 103 orang di udara di atas pasukan lapis baja emas mengeluarkan gelombang demi gelombang jeritan sedih dan menyakitkan. Beberapa orang berguling-guling dan berputar-putar di udara. Ah! Membunuh! Bunuh aku! Ah! 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 Bunuh aku! Ah! Itu baru permulaan, tapi beberapa orang tidak tahan lagi dan mulai memohon kematian. Para prajurit lapis baja emas di bawah memandang ke langit. Dari jeritan 103 orang tersebut, mereka tahu bahwa mereka menderita penyiksaan yang mengerikan. Digigit 10.000 semut lebih buruk daripada kematian. Banyak orang mulai merasa beruntung karena tidak menonjol seperti 103 orang tadi. Ketika Si Feng mulai berurusan dengan 103 orang, rasa sakit yang diderita orang lain baru saja hilang. Ah! Bunuh aku! Itu menyakitkan! Ah! Itu sangat menyakitkan! Gatal sekali! Ah! Ini sangat tidak nyaman! Tolong! Aku mohon! Bunuh aku! Ah! Segera setelah itu, teriakan yang lebih melengking dari sebelumnya terdengar. Si Feng tidak hanya menyebabkan daging mereka digigit oleh puluhan ribu semut, tetapi juga tulang, saraf, lidah, dan bola mata mereka. Mereka menderita penyiksaan yang tidak manusiawi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku bersedia tunduk padamu. Aku akan mengenalimu sebagai tuanku. Bisakah kamu berhenti? Saya bersedia mengakui Anda sebagai tuan saya. Ah! Ah! Akhirnya, beberapa orang tidak tahan lagi dan mulai tunduk pada Si Feng. Ketika suara pasrah dibunyikan, disusul oleh banyak suara lainnya. Ah! Saya juga bersedia. Menguasai. Tolong hentikan. Saya juga. Aku akan setia padamu sampai aku mati. Ah! Huh! Namun, Si Feng mendengus dingin saat mendengar permintaan itu. Dia mencibir dan berkata, Dasar celaka. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda tidak akan tahu betapa kuatnya Ben Sao. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan dari Ben Sao sekarang. Mendesis. Merasa. 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 Mendesis. Begitu kata-kata Si Feng keluar, itu segera menyebabkan serangkaian hembusan napas. Gaya orang kejam ini dalam melakukan sesuatu memang kejam. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi meskipun mereka menyerah padanya dan memohon belas kasihan. Mereka akan menyiksa orang-orang itu sampai mereka berada di antara hidup dan mati. Terlebih lagi, dia menyiksa orang-orang yang berharap mereka mati. Alisnya bahkan tidak berkedip. Banyak orang bersuka cita dalam hati mereka. Untunglah. Syukurlah mereka bijaksana dan tidak menonjol sekarang. Mereka harus ingat untuk tidak memprovokasi orang kejam ini di masa depan. Mereka tidak boleh melanggar perintahnya. Kalau tidak, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mereka awalnya mengira bahwa kematian adalah hal terburuk di dunia ini. Namun, setelah hari ini, orang-orang ini mengetahui bahwa ada hal yang lebih buruk daripada kematian di dunia ini. Si Feng mengabaikan 103 orang di langit dan perlahan menundukkan kepalanya. Matanya yang dingin menatap ke arah tentara berlapis emas di depannya. 814. Bagaimana denganmu? Sudahkah Anda mengambil keputusan? Si Feng memandangi tentara lapis baja emas di depannya dan bertanya kepada mereka dengan acuh-ta'acuh. Pada saat ini, 10 ribu tentara lapis baja emas bergerak serempak dan berlutut di hadapan Si Feng dalam kehampaan. Mereka berteriak serempak, kami bersedia menyerahkan hidup kami kepada guru. Mendengar teriakan ini, Si Feng tersenyum dingin lagi dan tidak mengatakan apapun. Akhir cerita ini sesuai dengan ekspektasinya. Mereka mungkin tidak takut mati. Bagi para prajurit yang pernah mengalami medan perang, kematian hanyalah masalah kesakitan dan menutup mata. Namun mereka takut dengan perasaan tidak bisa mati dan menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Bangunlah, kalian semua, kata Si Feng kepada tentara berlapis emas. Begitu dia selesai berbicara, tentara berlapis emas berdiri dengan cepat. Terlihat bahwa mereka terlatih dengan baik. Yah, menurutku itu pasti terukir di tulangnya. Kemudian, Si Feng mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke 103 orang yang meratap di langit. Dalam sekejap, rasa sakit akibat digigit ribuan semut pun hilang dari tubuhnya. Hah, 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 hah. 103 orang itu, meskipun perasaan lebih baik mati telah hilang, masih terbaring di udara, berjuang di ambang kematian, tampak setengah mati, mulut mereka terus-menerus terengah-engah. Terima, terima kasih, guru. Terima, terima kasih, guru. Meski ada kebencian yang besar di hati mereka, mereka tidak ingin merasakan hidup yang lebih buruk dari kematian lagi. Melihat Si Feng telah memaafkan mereka, mereka buru-buru mengucapkan terima kasih satu per satu. Baiklah, istirahatlah kalian semua. Ben Sao akan memberimu tugas nanti. Anda harus melaksanakannya. Kalau tidak, saya rasa Anda tahu konsekuensinya. Tidak, dimengerti. Dipahami. Begitu Si Feng selesai berbicara, 103 orang di langit dan tentara lapis baja emas di bawahnya dengan cepat merespons secara serempak. Tuan Muda Feng, pada saat ini, teriakan pelan datang dari bawah Si Feng. Si Feng melihat ke bawah dan melihat sosok putih terbang keluar dari hutan di bawah. Itu adalah Luo King Chuan. Setelah Luo King Chuan terbang, beberapa sosok berbaju besi emas terbang keluar. Tampaknya 5.000 orang yang Si Feng rasakan di hutan telah ditundukkan oleh Luo King Chuan. Luo King Chuan terbang ke sisi Si Feng dan berhenti. 5.000 prajurit lapis baja emas yang baru saja terbang dengan cepat bergabung dengan 10.000 prajurit lapis baja emas yang baru saja ditundukkan Si Feng. Saat ini, jumlah orang yang mereka kendalikan telah mencapai 15.000 orang. Si Feng berkata kepada Luo King Chuan sambil melihat ke 15.000 tentara lapis baja emas di depannya. Sekarang adalah waktunya untuk memancing keluar Suanyuan Changyun. Kami akan memimpin mereka untuk mengambil alih pasukan di luar kota Suanyuan dan membunuh semua antek Suanyuan Changyun. Mari kita lihat apakah Suanyuan Changyun bisa duduk diam. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Luo King Chuan mencibir dan melanjutkan kata-kata Si Feng. Ketika Suanyuan Changyun meninggalkan kota Suanyuan, kami akan mengubah rute kami. Kami akan menggunakan mayat Yin Anda untuk membuka jalur bawah tanah dan mencapai arai teleportasi antar domain luar angkasa dari rumah tuan kota di kota Suanyuan. Ya, Si Feng mengangguk sambil mencibir. Bagaimana dengan Suanyuan Yanru? Apa yang harus kita lakukan padanya sekarang? Luo King Chuan bertanya pada Si Feng. Suanyuan Yanru hanyalah pembuka dari awal. Dia tidak akan dibutuhkan selama sisa pertempuran. Wanita ini tidak berguna bagi kita sekarang. Ben Sao selalu membenci wanita ini. Bunuh dia dan bakar tubuhnya, kata Si Feng acuh-ta'acuh. Si Feng dengan acuh-ta'acuh berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia baru saja membunuh Suanyuan Yanru seolah dia adalah seekor anjing. Tidak ada emosi di wajahnya. Dipahami, Luo King Chuan mengangguk dan bergegas ke hutan di bawah lagi. Ah, segera setelah itu, jeritan nyaring seorang wanita bergema di antara langit dan bumi. Kedengarannya seperti ratapan hantu. Sungguh menyedihkan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Si Feng berbalik dan melihat ke arah kota Suanyuan. Dia bergumam, kota Suanyuan. Suanyuan Changyun. Di aula utama rumah tuan kota di kota Suanyuan. Suanyuan Changyun, yang mengenakan jubah sembilan naga, duduk di singgah sana naga dengan ekspresi dingin. Alisnya berkerut erat dan wajahnya penuh amarah. Baru saja, dia menerima kabar bahwa jenderalnya, Lu Sun, tewas dalam pertempuran. 15 ribu orang yang dipimpin oleh Lu Sun semuanya telah mengkhianatinya. Laporan. Pada saat ini, penjaga lapis baja emas lainnya memasuki aula utama dan berlutut untuk melapor ke Suanyuan Changyun. Tuanku, nona muda, Suanyuan Yanru, telah dibunuh. Batu jiwanya baru saja hancur. Mendengar laporan bawahannya, Suanyuan Changyun masih memiliki ekspresi dingin dan marah di wajahnya saat dia berkata dengan dingin, baiklah. Sampah tak berguna ini hanya tahu bagaimana membuat masalah bagiku sepanjang hari. Sekarang, dia bahkan membuatku kehilangan muka. Titik, mari kita akhiri ini untuk selamanya. Anda boleh pergi. Ya. Laporan. Saat penjaga lapis baja emas itu bangkit dan hendak pergi, prajurit lapis baja emas lainnya bergegas ke aula utama dan berlutut dengan satu kaki. Kelopak mata Suanyuan Changyun berkedut saat dia melihat prajurit lapis baja emas ini bergegas masuk. Dia mendapat firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tuanku, saya baru saja menerima kabar bahwa 10.000 orang yang dipimpin oleh Jenderal Wei Ya semuanya telah mengkhianatinya. Jenderal Wei Ya sudah mati. Apa? Mendengar laporan ini, ekspresi marah Suanyuan Changyun menjadi semakin marah. Dengan keras, cangkir anggur di tangannya langsung dihancurkan oleh Suanyuan Changyun. Pengkhianatan lagi. Pengkhianatan lain. Hal-hal terkutuk ini, saya tidak memperlakukannya dengan buruk. Aku akan mengubur semua pengkhianat ini hidup-hidup. Suanyuan Changyun meraung marah, dan suaranya bergema di seluruh aula. Laporan. 5.000 tentara yang dipimpin oleh Jenderal King Yun telah mengkhianatinya. Jenderal King Yun sudah mati. Laporan. 6.000 tentara yang dipimpin oleh Jenderal Long Gao telah mengkhianatinya. Jenderal Long Gao sudah mati. Segera setelah itu, lebih banyak tentara lapis baja emas bergegas ke aula utama. Teriakan mereka terus terdengar di aula utama. Informasi yang mereka laporkan adalah berita buruk bagi kota Suanyuan. Brengsek. 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 Pengkhianatan. Pengkhianatan. Pengkhianatan lagi. Orang-orang ini pantas mati. Meskipun Suanyuan Changyun memiliki kekuatan besar dan mengendalikan kehidupan puluhan juta orang, temperamennya telah menjadi seperti besi setelah bertahun-tahun. Namun ketika dia mendengar bahwa pasukannya telah mengkhianatinya, dia tetap mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi karena amarahnya. Seluruh kediaman Tuan Kota bergetar hebat karena auman Suanyuan Changyun. Tuanku, harap tenang. Tuanku, harap tenang. Para pejabat sipil dan militer yang berdiri di dua baris di bawah dengan tergesa-gesa memberi nasihat ketika mereka melihat kemarahan Suanyuan Changyun. Tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Suanyuan Changyun memandang pejabat sipil dan militer di bawah dan meraung. 815. Perkebunan Tuan Kota-Kota Suanyuan Ketika pejabat sipil dan militer melihat bahwa Suanyuan Changyun sangat marah hingga dia ingin keluar sendiri, mereka semua terdiam dan berhenti berusaha menghalanginya. Setelah mengikuti Suanyuan Changyun begitu lama, mereka mengetahui temperamen Suanyuan Changyun. Karena dia telah membuat keputusan, tidak ada gunanya mencoba menghalanginya. Sebaliknya, jika mereka semakin membuatnya marah, hal itu akan membawa bencana yang fatal bagi diri mereka sendiri. Namun, pada saat ini, Suge Xiao, yang berdiri sebagai kepala pejabat sipil dan selama ini diam, melangkah keluar ketika dia melihat semua orang diam. Ekspresinya tenang saat dia berteriak pada Suanyuan Changyun yang berada di atasnya dengan kepalan tangan. Dia berteriak kepada Suanyuan Changyun, Suanyuan, tuanku, Anda tidak boleh meninggalkan kota secara pribadi. Ekspresi Suanyuan Changyun sedikit meredah saat dia melihat Suge Xiao keluar dari barisan. Dia menatap Suge Xiao dan menggeram, kenapa? Suge Xiao berkata, keduanya mengirim seseorang tadi malam mengatakan bahwa mereka ingin menggunakan Nona Yanru sebagai imbalan atas penggunaan formasi teleportasi. Mereka pasti sudah menduga Anda ada di sini hari ini dan hanya menyetujui secara lisan. Ketika mereka memasuki kota Suanyuan, mereka secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Kursi ini tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi, teriak Suanyuan Changyun. Itulah tujuan mereka hari ini, kata Suge Xiao. Mereka ingin menggunakan kekacauan di luar untuk mengganggu kita dan memaksa tuanku meninggalkan kota. Kemudian, mereka akan mengambil kesempatan untuk memasuki kota Suanyuan dan menggunakan formasi teleportasi ketika tuanku tidak ada di sini. Setelah mendengar kata-kata Suge Xiao, Suanyuan Changyun berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu aku tidak bisa membiarkan mereka berbuat sesuka mereka di luar. Mereka membunuh jendralku dan memaksa puluhan ribu tentaraku memberontak. Melihat kemarahan di wajah Suanyuan Changyun, Suge Xiao tetap tidak terganggu dan berkata, Prajurit kita semua adalah prajurit berdarah besi yang telah mengikuti tuanku selama bertahun-tahun. Menurut pendapat orang yang rendah hati ini, alasan mereka memberontak adalah karena mereka dikendalikan oleh jejak mereka. Jika saatnya tiba, selama kita membunuh keduanya, tentara kita akan tetap setia kepada tuanku. Sungguh disayangkan para jendral yang terbunuh. Suge Xiao menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Menurut pendapat hamba yang rendah hati, kita harus mengumpulkan semua prajurit dan membiarkan jendral besar Yun Jian memimpin mereka semua. Dengan jendral besar Yun Jian mengawasi situasi, para prajurit harus membentuk formasi ular panjang dan menyebar dalam barisan untuk mencari untuk kedua pengkhianat itu. Biarkan Yun Jian memerintahkan mereka semua. Itu benar. Suge Xiao mengangguk. Salah satunya adalah Kaisar Beladiri Bintang 5 sementara yang lainnya adalah Kaisar Beladiri Bintang 4. Adapun jendral besar Yun Jian, budidayanya berada di alam Kaisar Beladiri Bintang 7 tingkat menengah. Dengan komando jendral agung, ketika Anda bertemu dengan tentara yang memberontak, Anda dapat dengan mudah mengatur ulang mereka. Kemudian, Anda dapat terus berbaris dan memperluas tim untuk mencari dua orang tersebut. Selama Anda menemukannya, dengan kekuatan Grand General, itu akan lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Tuanku tidak perlu pergi berperang secara pribadi. Bagus. Kalau begitu ayo lakukan apa yang kamu katakan. Turunkan pesanan. Mulai saat ini dan seterusnya, tidak peduli apakah itu tentara kota Suanyuan saya atau tentara dari kota lain, mereka semua akan berada di bawah komando jendral besar Yun Jian. Mereka yang tidak mematuhi kehendak akan dihukum. Kamu bijaksana, 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 bijaksana. Di alam liar, Si Feng dan Luo King Chuan membunuh para jendral Suanyuan Chang Yun dan menggunakan cara yang kejam dan bengis untuk memaksa para prajurit menyerah. Saat ini, jumlah tentara yang mereka kendalikan telah mencapai 60 ribu. Si Feng telah membunuh tujuh prajurit realem Kaisar Beladiri dan membakar esensi hidupnya. Tingkat budidaya Beladirinya telah menurun dan kembali ke alam Kaisar Beladiri bintang 5. Energi di tubuhnya bahkan telah melampaui level sebelumnya. Melihat tentara berbaju zirah yang padat di belakangnya, Luo King Chuan tersenyum dan berkata kepada Si Feng, Tuan Muda Feng, seorang mata-mata baru saja melaporkan bahwa tentara Suanyuan Chang Yun dan tentara serta jendral yang dikirim oleh kota lain untuk mencari kita memiliki semua berkumpul bersama. Tampaknya Suanyuan Chang Yun tidak bisa duduk diam dan bersiap untuk pergi sendiri. Setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan, Si Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, sekarang mungkin bukan waktunya bagi Suanyuan Chang Yun untuk pergi sendiri. Lalu, Si Feng melanjutkan. Hari itu di kota Suanyuan, ketika Suanyuan Chang Yun keluar, saya merasakan aura yang sedikit lebih lemah dari Suanyuan Chang Yun. Budidaya bela diri orang itu seharusnya berada di alam Kaisar Beladiri bintang 7. Jika tebakan Ben Sao benar, semua prajurit seharusnya berada di alam Kaisar Beladiri bintang 7. Berkumpul di bawah komando orang itu. Lalu, mereka akan datang untuk membunuh kita. Kaisar Beladiri bintang 7. Jendral kota Suanyuan, Yun Jian. Luo King Chuan berseru setelah mendengar kata-kata Si Feng. Kemudian, dia berkata, itu benar. Kota Suanyuan memang memiliki Kaisar Beladiri bintang 7. Namun, dengan kekuatan pertempuran Tuan Muda Feng saat ini dan fakta bahwa budidaya bela diri Anda telah kembali ke alam Kaisar Beladiri bintang 5, bahkan jika Suanyuan Chang Yun tidak dapat berurusan dengan Anda, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk berurusan dengan Yun Jian. Tentu saja. Setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan, Si Feng menyeringai dan berkata, namun, Suanyuan Chang Yun tidak mengetahui hal itu. Dia berpikir bahwa Ben Sao hanyalah Kaisar Beladiri bintang 5 dan Kaisar Beladiri bintang 7 lebih dari cukup untuk menekan Ben Sao. Haha, King Chuan, setelah kita membunuh Kaisar Beladiri bintang 7 ini, mungkin kita tidak perlu menyelinap ke kota Suanyuan lagi. Pada saat itu, kami akan langsung memimpin pasukan kami dan menyerbu masuk. Ben Sao secara pribadi akan membunuh Suanyuan Chang Yun. Kaisar Beladiri bintang 7 Kaisar Beladiri bintang 7 Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Luo King Chuan langsung bereaksi dari kata-kata Si Feng. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, setelah melahap Kaisar Beladiri bintang 7 ini, Tuan Muda Feng, Anda telah melangkah ke alam Kaisar Beladiri bintang 6. Ya, Si Feng berkata dengan bangga. Kemudian, Luo King Chuan berbalik dan berteriak kepada beberapa tentara lapis baja emas di belakangnya, kirim lebih banyak orang untuk memperhatikan kota Suanyuan dan pergerakan pasukan pihak lain. Cari tahu siapa komandannya, atau jika Suanyuan Chang Yun telah meninggalkan kota, segera lapor kembali. Ya. Meskipun Si Feng menduga bahwa Suanyuan Chang Yun tidak akan meninggalkan kota karena dia masih memiliki ahli di bawahnya, demi keamanan, mereka tidak boleh gegabuh. Di luar kota Suanyuan, tidak butuh waktu lama bagi para prajurit dari berbagai kota untuk berkumpul. Sekilas, terlihat ada lebih dari 30 orang, semuanya mengenakan pakaian perang umum. Dan pasukan 300 ribu ini dipimpin oleh satu orang. Orang ini adalah panglima besar kota Suanyuan, Yun Jian. Yun Jian berdiri dengan bangga di langit dan melihat ke bawah. Tidak ada suka atau duka di wajahnya yang perkasa. Kemudian, Yun Jian berteriak, semuanya, bentuk formasi ular sepanjang 1 meter dan ikuti jenderal besar ini untuk mencari pengkhianat. Jika Anda menemukan pengkhianat, segera kirimkan sinyalnya. Ya, lebih dari 300 ribu orang menanggapi secara serempak. Bumi bergetar karena teriakan ini. Merancang, Yun Jian mengarahkan tombak emas di tangannya ke depan. Di bawah teriakan Yun Jian, pasukan lebih dari 300 ribu orang maju pesat dengan cara yang megah. Seperti gelombang pasang, ia dengan cepat melonjak ke depan, menyebabkan bumi bergetar hebat sekali lagi. 816 Di hutan belantara di wilayah yang tidak diketahui, Luo King Chuan menerima laporan dari beberapa mata-mata dan berkata kepada Si Feng, Tuan Muda Feng, seperti yang Anda harapkan, semua tentara kota Suanyuan telah berkumpul. Ada lebih dari 300 ribu tentara dan satu pemimpin-memimpin mereka adalah Jenderal Kaisar Bela Diri Bintang 7, Yun Jian. Pada saat ini, di bawah komando Yun Jian, 300 ribu lebih orang ini sedang mencari kami. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan Muda Feng, tolong beri kami perintah Anda. Kalau begitu kita akan berdiri di sini dan menunggu dia datang. Kita akan menarik formasi dan bertarung bersama mereka untuk membunuh Yun Jian, kata Si Feng Dingin. Di daerah ini, dia membentuk formasi ilusi sederhana untuk menyembunyikan dirinya dan pasukannya yang berjumlah lebih dari 60 ribu orang. Jika dilihat dari wilayah ini, ini hanyalah dataran tandus tanpa tanda-tanda pemukiman manusia. Jika tidak, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha bersembunyi, mereka akan tetap ditemukan oleh pihak lain. Karena Si Feng telah memberi perintah untuk menunggu, 60 ribu tentara dan Luo King Chuan menunggu dengan tenang bersama Si Feng. Tiba-tiba, wilayah ini menjadi sangat sepi. Suasananya begitu sunyi hingga sepertinya badai akan datang. Ada aura dingin antara langit dan bumi. Waktu berlalu dengan lambat. Ledakan, 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 tiba-tiba, serangkaian getaran datang dari depan dan bumi mulai berguncang. Akhirnya, mereka ada di sini. Luo King Chuan, yang berdiri di samping Si Feng, berkata dengan lembut. Mereka di sini. Si Feng juga bergumam pelan. Pandangannya tertuju pada Cakrawala di depannya. Setelah itu, banyak sosok emas melonjak seperti air pasang dan bergegas menuju ke arah ini dengan cepat. Bertarung. Si Feng berteriak dengan dingin. Kata, pertarungan, membubung ke langit dan bergema antara langit dan bumi, memasuki telinga semua orang di belakangnya. Kemudian, tangan Si Feng bergerak di udara dan formasi ilusi dipatahkan oleh Si Feng. Membunuh, 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 membunuh. 60 ribu tentara di belakang Si Feng meraung. Kemudian, di bawah pimpinan Luo King Chuan, mereka bergegas menuju tentara Suanyuan yang muncul di depan mereka. Meskipun hati mereka tidak rela, meskipun ada saudara dan kawan di antara mereka, mereka tidak berani untuk tidak mematuhi perintah iblis yang berada di bawah kendalinya. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami penyiksaan yang lebih buruk dari kematian. Membunuh, 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 teriakan dan tangisan mengguncang langit. Jenderal besar Yun Jian, yang berdiri dengan bangga di atas tentara Suanyuan, melihat sekeliling dengan dingin dan dengan cepat melihat Kaisar Bela Diri Bintang 5 dan pemberontak Kaisar Bela Diri Bintang 4 di depannya. Jika dia ingin mengambil kembali 60 ribu tentara, dia hanya perlu membunuh kedua pemimpin itu. Di bawah, dua arus emas yang mengalir deras menuju satu sama lain bertabrakan dengan sengit seperti dua tangan besi. Namun, Yun Jian tidak lagi tertarik dengan pertempuran di bawah ini. Sekarang setelah kedua pemimpin bandit itu ditemukan, pertempuran akan segera berakhir. Tubuh Yun Jian bergerak tiba-tiba saat dia menyerang pemuda realem Kaisar Bela Diri Bintang 5. Eh, di tengah penerbangannya, Yun Jian tiba-tiba berseru pelan. Ketika pemimpin pemberontak melihat bahwa dia sedang memimpin pasukannya, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia terbang menuju Yun Jian untuk mati. Huh, Yun Jian mencibir saat melihat ini. Awalnya, dia ingin bermain kucing dan tikus. Dia ingin melihat pemuda itu melarikan diri dan kemudian menangkapnya. Kemudian, dia akan mengagumi ekspresi ketakutan dan panik pemuda itu saat dia memohon belas kasihan. Namun, pada saat ini, pemuda tersebut justru mengirim dirinya untuk dibunuh oleh Yun Jian. Kaisar Bela Diri Bintang 4 juga tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia memimpin pasukannya dan menyerang tentara Suanyuan. Ini bagus juga. Ini menghemat banyak waktu saya. Setelah menangani mouse ini, saya akan menangani mouse kecil lainnya. Yun Jian terus mencibir. Si Feng mencibir sambil menatap Kaisar Bela Diri Bintang 7. Seolah-olah dia bisa melihat tanda-tanda dirinya menerobos ke alam Kaisar Bela Diri Bintang 5. Saat dia terbang menuju Yun Jian, sejumlah besar cahaya merah menyala di belakang Si Feng. Dia melepaskan 2.600 mayat yin dan mereka meraung seperti binatang buas. Formasi 10.000 mayat dengan cepat dibentuk oleh Si Feng. Perak di tangan kirinya bersinar dan sabit perak besar muncul di tangan Si Feng. Di bawah kendali Si Feng, energi dalam tubuh Si Feng dan energi formasi 10.000 mayat terus menerus dituangkan ke dalam sabit perak. Sabit perak bergetar di tangan Si Feng. Ular emas bunuh langit. Ketika Yun Jian dan Si Feng mendekat, Jenderal Besar Yun Jian berteriak. Tombak emas di mulutnya meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Itu terbang dari tangan Yun Jian dan menusuk ke arah Si Feng. Ketika Yun Jian menyerang, dia benar-benar menggunakan jurus membunuh terkuatnya, pembunuhan langit ular emas. Sepertinya dia ingin membunuh pemberontak ini dengan serangan ini. Ketika tombak emas itu meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang dan menusuk ke arah Si Feng, bayangan ular emas besar muncul. Ia membuka mulutnya yang sepertinya mampu menelan segalanya dan meraum dengan marah. Memotong. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba berteriak keras. Menghadapi pembunuhan langit ular emas Yun Jian, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang bayangan ular emas besar. Dia mengangkat sabit perak di tangannya dan dengan marah menebas kepala ular besar itu. Ledakan. Raungan yang kuat segera meletus. Di bawah tebasan tiba-tiba Si Feng, sosok ilusi ular emas raksasa itu segera dihancurkan oleh Si Feng. Itu berubah menjadi energi liar dan ganas yang terus mendatangkan malapetaka ke segala arah. Ekspresi Si Feng acu-ta acu saat dia berdiri di tengah-tengah energi kekerasan, membiarkan energi itu menyerangnya. Pembunuhan langit ular emas telah rusak. Energinya tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan pertahanan fisik Si Feng saat ini, itu tidak dapat melukainya sama sekali. Pembunuhan langit ular emas benar-benar rusak. Di sisi lain, Yun Jian, yang melihat ke depan, sangat terkejut dan tidak percaya. Serangan habis-habisan miliknya, pembunuhan langit ular emas, sebenarnya dipatahkan oleh pemuda kaisar bela diri bintang 5. Dia adalah ahli kaisar bela diri bintang 7. Tidak hanya Yun Jian, siapapun di benua Tianheng yang tidak mengetahui identitas asli Si Feng akan terkejut dan tidak percaya saat melihat pemandangan ini. Kaisar bela diri bintang 5 mematahkan serangan kaisar bela diri bintang 7. Ini bertentangan dengan akal sehat Marsial Dao. Apakah kamu kaget? Si Feng memandang ke depan dengan dingin. Dia memandang jenderal besar Yun Jian dan berkata dengan dingin, hanya ini saja dan kamu sudah sangat terkejut. Saat itu, ketika Ben Sao membunuh Suanyuan Wu Ming, hal itu mengejutkan seluruh kota Suanyuan. Saat itu, aku bahkan tidak tahu di mana kamu berada. Saat Si Feng berbicara, sosoknya yang berhenti tiba-tiba menyerang ke depan lagi. Tebas, bunuh Suanyuan Wu Ming. Ketika Yun Jian mendengar kata-kata Si Feng, dia semakin terkejut. Meskipun dia belum menyatakan kesetiaannya kepada kota Suanyuan saat itu, dia tentu saja telah mendengar masalah ini sejak dia berada di kota Suanyuan selama bertahun-tahun. 817. Kamu, Kamu Ming, Kaisar Jiu Yu, Yu Ming. Tidak, bagaimana ini mungkin? Pemuda itu telah menggunakan kekuatan Kaisar Beladiri Bintang 5 untuk mematahkan serangan habis-habisan dan mengklaim bahwa dia telah membunuh Suanyuan Wu Ming. Wajah Yun Jian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat sosok yang memegang sabit perak besar yang dengan cepat terbang ke arahnya. Kaisar Jiu Yu, Yu Ming, telah membunuh penguasa kota Suanyuan, Suanyuan Wu Ming. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dunia. Segera setelah itu, tubuh Yun Jian bergetar dan keterkejutan di wajahnya menghilang. Sebaliknya, tekad dan keagungan yang dia miliki di masa lalu muncul. Dia meraung, saya tidak peduli siapa Anda. Bahkan jika Anda benar-benar Kaisar Jiu Yu, lalu kenapa? Siapapun yang melawan kota Suanyuan Wu akan mati. Saat dia meraung, cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Yun Jian dan membubung ke langit. Tubuh Yun Jian benar-benar diliputi oleh cahaya kemasan dan berubah menjadi tombak emas besar yang seolah menembus langit. Keterampilan membunuh tertinggi, tombak ilahi yang menusuk langit. Tepat pada saat ini, peraungan marah jenderal besar Yun Jian datang dari pancaran sinar kemasan. Segera setelah itu, tombak emas besar itu membubung ke langit dan tiba-tiba terbalik. Ujung tombaknya mengarah ke bawah. Dalam sekejap, tombak itu menyelimuti si Feng yang terbang ke arahnya dan tiba-tiba membombardirnya. Yun Jian, Kaisar bela diri bintang tujuh, telah menggunakan keterampilan membunuh pamungkasnya, tombak ilahi penusuk langit. Kekuatan pemboman sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Sosok terbang si Feng sudah berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tombak emas besar yang membombardirnya dari atas. Si Feng mencibir dan berkata, Apakah kamu masih melakukan perjuangan terakhirmu? Karena Ben Sao mampu mematahkan seranganmu sebelumnya, maka Ben Sao secara alami juga akan mampu mematahkan serangan ini. Saat dia berbicara, sosok si Feng juga melonjak ke langit. Ketika dia mendekati tombak emas besar itu, sabit besar di tangannya tiba-tiba menebas ke atas. Ledakan, sekali lagi, terjadi ledakan di langit. Sabit perak dan tombak emas besar bertabrakan dengan keras, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bahkan medan perang di bawah pun terpengaruh oleh pertempuran di atas. Kedua pasukan terus bertarung sengit di darat seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Di bawah, Luo King Chuan, yang memimpin pasukan, juga terjerat dengan Jenderal Kaisar Beladiri Bintang V. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apakah saya, Yun Jian, benar-benar telah dikalahkan? Saya telah dikalahkan oleh Kaisar Beladiri Bintang V. Aku, Yun Jian, tidak bisa menerima ini. Segera setelah itu, langit bergema dengan raungan marah Jenderal besar Yun Jian yang dipenuhi dengan kengganan. Jenderal Agung telah dikalahkan. Jenderal Agung telah dikalahkan. Mendengar raungan marah, pertarungan sengit di bawah tiba-tiba terhenti. Semua orang mengangkat kepala. Terlepas dari apakah itu sersan lapis baja emas Sifeng atau tentara Suanyuan, mereka semua memiliki ekspresi tidak percaya saat mereka melihat ke atas ke langit. Jenderal besar Yun Jian, seorang ahli Kaisar Beladiri Bintang VII, adalah seorang ahli yang tiada taranya di wilayah luas di bawah kota Suanyuan. Selain penguasa kota Suanyuan, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Di dalam hati mereka, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Namun, dia sebenarnya mengeluarkan raungan yang tidak rela dan tidak berdaya. Apakah, apakah ini masih Jenderal Agung Yun Jian yang pernah mereka lihat sebelumnya? Apakah, apakah ini masih ahli yang tak terkalahkan? Kemudian, di bawah pandangan semua orang, tombak emas itu tiba-tiba hancur seperti kristal. Sosok acak-acakan dengan baju besi rusak dan rambut acak-acakan muncul di depan mata semua orang saat dia setengah berlutut di langit. Sekilas, semua orang tahu bahwa dia terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Sosok acak-acakan ini adalah Jenderal Besar Yun Jian. Pada saat ini, Yun Jian yang acak-acakan tidak lagi memiliki sikap Jenderal Besar Kota Suanyuan. Huh, Anda berpikir bahwa Anda sempurna. Anda mengira bisa mengalahkan Ben Sau sebagai kaisar bela diri bintang tujuh. Pada akhirnya, kamu hanya datang untuk mencari kematian bersama Ben Sau. Sekarang, Ben Sau akan memenuhi keinginanmu. Si Feng mencibir dan mendengus menghina. Tubuhnya terbang dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan Yun Jian dan melancarkan pukulan. Bang, Yun Jian, yang kehilangan kemampuan bertarung, kepalanya langsung meledak oleh pukulan Si Feng. Perang sangat kejam. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Tidak peduli status apa yang dimiliki seseorang, tidak peduli seberapa tinggi posisinya, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Hanya kematian yang menunggu yang kalah. Pukulan Si Feng telah mengakhiri kehidupan Jenderal tak tertandingi di alam kaisar bela diri bintang tujuh. Jenderal Besar Yun Jian telah jatuh. Mati. Jenderal Agung Yun Jian telah terbunuh. Jenderal Agung sudah mati. Jenderal Agung sudah mati. Ketika orang-orang di bawah melihat mayat Yun Jian tanpa kepala, mereka segera menjerit sedih. Dengan kematian Jenderal mereka, moral pasukan kota Suanyuan juga menurun. Si Feng meraih mayat Yun Jian yang akan jatuh ke tanah. Mayat tanpa kepala Yun Jian dengan cepat layu di tangan Si Feng. Segera, itu menjadi mayat kering. Hem, setelah melahap energi kematian, energi jiwa, dan darah Yun Jian, Si Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Sebelumnya, dia meremehkan dantiannya yang telah menyatu dengan kehidupan. Setelah melahap energi dalam jumlah besar, dia baru mencapai ambang terobosan dan belum berhasil. Sepertinya kita tidak bisa menghentikan perang ini. Si Feng bergumam dengan suara rendah, dan kemudian dia dengan santai membuang mayat tanpa kepala dan layu di tangannya sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Kemudian, Si Feng memberi perintah yang menyebabkan banyak orang gemetar ketakutan, dan bunuh Ben Sao dengan kejam. Bunuh 300 ribu tentara kota Suanyuan. Ben Sao tidak ingin melihat ada yang selamat. Bunuh 300 ribu tentara, tidak ingin melihat ada yang selamat. Bunuh 300 ribu tentara, tidak ingin melihat ada yang selamat. Suaranya bergema di telinga semua orang. Membunuh. Pada saat ini, Luo King Chuan menusuk dada Jenderal Realem Kaisar bela diri bintang lima dengan jari pedangnya. Lalu, Si Feng meraung keras. Membunuh. 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 Gelombang teriakan perang segera bergema di langit, terus bergema di seluruh dunia. Senjata sekali lagi digunakan, tanpa ampun menembus tubuh musuh. Membunuh. Pada saat ini, Si Feng juga mengeluarkan raungan dingin. Tubuhnya menuki ke arah pasukan musuh seperti iblis tak tertandingi yang turun dan menamparkan dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan besar yang terbakar dengan api darah dingin meledak ke arah pasukan musuh. Ratusan tentara langsung dilahap oleh cetakan telapak tangan besar itu dan berubah menjadi abu dalam kobaran api darah. Api berdarah tidak berhenti setelah melahap para prajurit ini. Segera setelah itu, seperti binatang buas, mereka melonjak ke segala arah, mengaduk dan membakar kehidupan demi kehidupan. Ah! 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 Jeritan yang mengental darah terus bergema di medan perang yang kejam ini. Kehidupan terus-menerus hilang seiring berjalannya waktu. Si Feng menatap dingin ke arah orang-orang yang berjuang dalam kematian. Dia benar-benar tidak peduli. 818. Kedua pasukan itu bentrok sengit. Teriakan perang mengguncang langit dan banyak nyawa terus melayang. Aliran energi kematian, jiwa, dan darah mengalir deras menuju Si Feng yang berdiri dengan bangga di langit. Situasi perang berada di bawah kendali dua ahli yang tiada taranya, Si Feng dan Luo King Chuan. Meskipun ada sekitar 15 ribu korban di pihak mereka, tentara Suanyuan menderita lebih banyak korban. Kematian Jenderal Besar Yun Jian telah menyebabkan moral tentara Suanyuan anjok. Sekarang, korban tentara Suanyuan telah mencapai 80 ribu. Pembunuhan berlanjut. Alam seni bela diri Si Feng akhirnya mencapai alam kaisar bela diri bintang enam. Setelah melahap begitu banyak jiwa, kekuatan jiwanya telah mencapai alam bintang bela diri sembilan. Dia hanya selangkah lagi dari alam kaisar bela diri. Tentara Suanyuan tiba-tiba menyadari bahwa rekan mereka yang mati telah berubah menjadi tubuh yang layu. Mereka tiba-tiba berdiri dan menebas tentara Suanyuan dengan pedang mereka. Si Feng memanggil kembali pasukan mayat yin yang kelelahan ke dalam tablet batu berwarna merah darah. Dia sekali lagi membentuk formasi 10 ribu mayat dan mengendalikan 10 ribu mayat untuk membunuh musuh. Meskipun mayat-mayat ini terlalu lemah dan tidak sekuat saat mereka masih hidup, mereka tidak takut dengan pedang. Mereka maju dengan berani. Mereka tiba-tiba berdiri dan menebas tentara Suanyuan, membuat mereka lengah. Yang paling penting, mereka telah menyebabkan musuh takut akan hal yang tidak diketahui. Segera setelah itu, Si Feng melihat cahaya putih berkedip di antara pasukan musuh. Dalam pertempuran ini, Luo Qingcuan membunuh Jenderal Perang Kaisar Beladiri Bintang 5 dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melahap energi kematian mereka dengan keterampilan Neter Jeyu, dia berhasil mencapai alam Kaisar Beladiri Bintang 5. Si Feng tidak hanya mendapat keuntungan dari Perang Kejam ini, tetapi Luo Qingcuan juga mendapat keuntungan. Membunuh. Pembunuhan berlanjut. Api berwarna merah darah di tanah masih melonjak menuju pasukan musuh. Seiring berjalannya waktu, tentara Suanyuan memperoleh seratus ribu jiwa lagi. Pertempuran ini berlangsung dari siang hingga senja, dan kemudian hingga malam sebelum akhirnya berhenti. Lautan api berwarna merah darah masih menyala di tanah. Tampaknya tidak ada habisnya dan meluas hingga kekejauhan. Itu mewarnai dunia menjadi merah dan memancarkan aura yang sangat dingin. Perang akhirnya berakhir. Tiga ratus ribu orang tentara Suanyuan akhirnya dimusnahkan. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Si Feng masih berdiri dengan bangga di kehampaan. Wajahnya tenang saat dia melihat lautan api berwarna merah darah di tanah. Pada saat ini, Luo King Chuan terbang ke dalam kehampaan dan datang ke sisi Si Feng. Dia melapor kepada Si Feng, Tuan Muda Feng, tiga ratus ribu tentara musuh semuanya telah dimusnahkan. Tentara kita memiliki lebih dari lima ribu orang terluka dan tiga puluh ribu orang tewas. Oke, Si Feng menganggup dengan acu tak acu setelah mendengar laporan Luo King Chuan. Setelah jeda singkat, Si Feng berkata, pergi dan beritahu orang-orang ini bahwa mereka bebas untuk pergi. Pertarungan berikutnya adalah antara dia dan Suanyuan Changyun. Si Feng terutama menggunakan mereka untuk memancing Suanyuan Changyun atau Yun Jian. Sekarang Yun Jian telah berhasil dibunuh olehnya, Dao Bela Diri miliknya telah berhasil melangkah ke alam Kaisar Bela Diri Bintang 6. Tidak hanya itu, setelah melahap begitu banyak jiwa, kekuatan jiwa Si Feng juga berhasil melangkah ke alam Kaisar Bela Diri Bintang 1. Dia tidak lagi membutuhkan tentara-tentara ini. Ya, Luo King Chuan menjawab. Kemudian, dia turun dan meneruskan perintah Si Feng. Setelah Luo King Chuan pergi, hati Si Feng tergerak. Lautan api berwarna merah darah di tanah sepertinya tertarik oleh daya isap yang kuat. Itu melonjak dari tanah dan terbakar menuju Si Feng dalam kehampaan. Begitu menyentuh tubuh Si Feng, ia tersedot kembali ke tubuh Si Feng. Di Aula Utama Istana Tuan Kota-Kota Suanyuan. Pada saat ini, auman seperti binatang buas terdengar. Apa? Apa katamu? Jenderal Besar Yun Jian telah tewas dalam pertempuran. 300 ribu orangku semuanya telah mati. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Teman-teman, orang ini berbohong tentang situasi militer. Seret dia keluar dan potong kepalanya. Suara marah ini adalah auman penguasa kota-kota Suanyuan, Suanyuan Changyun. Pada saat ini, dia menunjuk ke arah pengintai yang berlutut di bawah dan mengaum. Di bawah perintah penguasa kota, dua tentara lapis bajak emas segera masuk ke Aula. Salah satu dari mereka meraih salah satu lengan pramuka. Tuanku, tolong lepaskan aku. Tuanku, tolong lepaskan aku. Saya tidak berbohong tentang situasi militer. Hal ini memang benar adanya. Tuanku, tolong lepaskan aku. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Namun, tidak peduli bagaimana pengintai itu memohon belas kasihan, dia akhirnya diseret ke luar Aula oleh dua prajurit lapis bajak emas. Ah, raungan menyakitkan terdengar dari luar Aula. Yun Jian sudah mati. 300 ribu orangku telah dimusnahkan. Suanyuan Changyun duduk tinggi di singgah sana naga emas. Tangannya terkepal erat saat tubuhnya bergetar. Dia sebenarnya telah menerima berita kematian Yun Jian belum lama ini. Bawahannya telah melaporkan bahwa batu jiwa Jenderal Agung Yun Jian telah hancur. Brengsek, brengsek, brengsek. Kedua orang ini, dua pengkhianat sembilan neter. Saya, Suanyuan Changyun, harus membunuh mereka secara pribadi. Ria, pada saat ini, Yun Jian meraung dengan marah lagi. Ambil tungganganku dan bawa artefak suciku. Tuanku, saya ingin memimpin pertempuran secara pribadi. Ya, puluhan orang merespon serempak di pintu masuk Aula. Kali ini, Suanyuan Changyun sangat marah. Tak satupun pejabat sipil dan militer di bawah ini yang berani menghalanginya. Suanyuan Changyun ingin memimpin pertempuran secara pribadi. Suge Xiao juga tetap diam. Itu adalah idenya untuk mengumpulkan 300 ribu tentara yang kuat dan meminta Yun Jian memimpin mereka. Awalnya, Suge Xiao mengira salah satu dari mereka adalah Kaisar Beladiri Bintang 5 sementara yang lainnya adalah Kaisar Beladiri Bintang 4. Adapun Jenderal Besar Yun Jian, dia adalah ahli Kaisar Beladiri Bintang 7. Itu sudah lebih dari cukup untuk menangani mereka berdua. Dia tidak pernah menyangka perubahan sebesar itu akan terjadi. Mereka berdua telah membunuh Jenderal Besar Kaisar Beladiri Bintang 7 Yun Jian. Mereka telah melakukan hal yang sangat menantang surga. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka berdua akan mampu membunuh Yun Jian. Segera, kilin emas dibawa ke Aula oleh seorang prajurit lapis baja emas. Kilin ini adalah tunggangan Suanyuan Changyun, kilin emas. Namun, secara alami itu bukanlah kilin Divine Beast dari era kuno yang sebenarnya. Itu hanya memiliki garis keturunan dari kilin Divine Beast yang mengalir di tubuhnya. Meskipun tidak lagi murni, itu masih merupakan garis keturunan dari binatang ilahi kilin. Saat ini, binatang iblis ini telah maju ke puncak alam Kaisar Beladiri Bintang 5 dan dekat dengan alam Kaisar Beladiri Bintang 6. Mengaum, raungan mengaum. Begitu kilin emas memasuki Aula, kedua matanya yang sebesar kepalan tangan menatap tajam ke arah orang-orang di Aula. Ia mengeluarkan serangkaian raungan dan memancarkan aura yang kuat. Tidak lama kemudian, sebuah tombak besar yang bersinar dengan cahaya kemasan dibawa ke Aula oleh 15 tentara lapis baja emas. Tombak ini disebut tombak Suanyuan. Dikabarkan bahwa ketika leluhur klan Suanyuan, Suanyuan, menyapu wilayah barat dan mendirikan kerajaan besar Suanyuan, dia memegang tombak Suanyuan ini. 819. Tunggangan Suanyuan Changyun adalah keturunan dari binatang dewa kuno, kilin. Senjatanya adalah artefak dewa peringkat Kaisar kelas 9, tombak Suanyuan. Melihat kilin yang menderu, Suanyuan Changyun terbang dan mengulurkan tangan kanannya. Suanyuan Halbert yang telah dibawa ke Aula oleh 15 prajurit lapis baja emas segera terbang ke tangan Suanyuan Changyun. Kemudian, kilin berlari ke udara menuju tuannya, Suanyuan Changyun. Ia dengan cepat sampai di kaki Suanyuan Changyun dan membalikkan tubuh emasnya. Kaki Suanyuan Changyun melayang ke bawah dan mendarat di punggung kilin. Mengaum, mengaum, auman, 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 sebagai tunggangan Suanyuan Changyun selama bertahun-tahun, kilin bisa merasakan niat membunuh dan kemarahan tuannya begitu mendekati Suanyuan Changyun. Ia kembali meraum marah di Aula. Pergi, ikuti saya untuk membunuh para pengkhianat. Suanyuan Changyun berteriak pada kilin yang mengaum di bawahnya. Mengaum, golden kilin mengeluarkan suara gemuruh lagi. Keempat kukunya berlari kencang, dan ia segera berlari keluar Aula. Ketika pejabat sipil dan militer di Aula melihat sosok Suanyuan Changyun menghilang di kejauhan, mereka sekali lagi mulai saling berbisik dalam diskusi. Suge Xiao, penasihat militer yang berdiri sebagai kepala pejabat sipil, melihat ke pintu tempat Suanyuan Changyun menghilang dan menghela nafas dalam hati. Penasihat militer Suge, kenapa kamu menghela nafas seperti itu? Apakah menurut Anda Tuhan akan dikalahkan oleh kedua pengkhianat itu? Seorang pejabat sipil parubaya di samping Suge Xiao bertanya dengan ekspresi bingung ketika dia melihat Suge Xiao menghela nafas. Suge Xiao berkata perlahan, dengan kekuatan tempur Tuhan, kilin, dan tombak Suanyuan, tidak ada keraguan bahwa Tuhan akan membunuh para pengkhianat yang terlihat di permukaan. Karena tidak ada keraguan, lalu kenapa kamu menghela nafas? Pejabat sipil parubaya itu semakin bingung setelah mendengar kata-kata Suge Xiao. Saya hanya berbicara tentang permukaan. Suge Xiao berkata, sebelumnya, Jenderal Besar Yun Jian memimpin 300 ribu pasukan untuk membunuh para pengkhianat. Di permukaan, Jenderal Besar membunuh dua pengkhianat dan mengambil kembali para pengkhianat. Tidak ada keraguan tentang hal itu, tetapi pada akhirnya. Jenderal Besar telah jatuh, dan 300 ribu prajurit Suanyuan saya semuanya telah terbunuh. Sebelumnya, kita mengabaikan satu hal. Pengkhianat itu adalah penerus orang itu. Penerus orang itu. Mendengar kata-kata ini, pejabat sipil parubaya itu tentu tahu murid siapa itu. Bagaimanapun juga, Suanyuan Chang Yun telah mengetahui teknik penghindaran cahaya Jeyu milik Si Feng dan mengatakan bahwa itu adalah teknik pamungkas Jeyu. Ya, pengkhianat itu adalah penerus orang itu. Pejabat sipil parubaya itu juga menganggupkan kepalanya penuh arti. Orang itu pernah menjadi ahli nomor satu di dunia ini. Saat itu, bahkan penguasa kota tua kaisar bela diri bintang sembilan kota Suanyuan, Suanyuan Wuming, telah dibunuh olehnya. Sejak itu, namanya tersebar di bawah langit. Meski sudah meninggal selama 16 tahun, legendanya masih diturunkan di benua Tianheng. Banyak dari penerusnya telah menjadi pakar atau tokoh puncak generasi saat ini yang tiada taranya. Tidak jarang penerusnya menantang mereka yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi. Setelah itu, perwira militer parubaya itu bertanya kepada Zuge Xiao, penasihat militer, maksudmu bahkan Tuhan sendiri pun mungkin tidak dapat bertahan saat ini. Yah, siapa yang tahu? Siapa yang bisa memastikannya? Zuge Xiao menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tetapi karena dia adalah penerus orang itu, bahkan jika Tuhan keluar sendiri kali ini, masih akan ada bahaya. Ini, ini, ini tidak mungkin benar. Pejabat sipil parubaya itu berkata, kedua orang itu, yang satu adalah kaisar bela diri bintang lima dan yang lainnya adalah kaisar bela diri bintang empat. Tidak peduli betapa menantangnya mereka, bahkan jika mereka membunuh jenderal besar, mereka bisa, jangan melampaui Samsung dan bunuh Tuhan. Karena penasihat militer merasa bahwa Lord tidak memiliki peluang mutlak untuk menang, mengapa Anda tidak menghentikan Lord dan memikirkannya panjang lebar? Kata-kata kami tidak berguna, tetapi Tuhanlah yang paling mendengarkan Anda. Hentikan Tuhan, hanya dengan aku. Zuge Xiao mencibir dan berkata, Jenderal Agung Yun Jian tewas dalam pertempuran dan 300 ribu tentara dihancurkan. Sekarang, siapa yang dapat menghentikan Tuhan? Selain itu, alasan mengapa Yun Jian tewas dalam pertempuran adalah karena tuanku percaya pada rencanaku. Sebagai penasihat militer, saya dapat mengatakan bahwa saya tidak memenuhi tugas saya jika saya salah perhitungan sedikit. Saya sudah sangat beruntung tuanku tidak membunuhku. Beraninya aku mengatakan sesuatu untuk menghentikanmu. Aku hanya mencari kematianku sendiri. Setelah mendengar kata-kata penasihat militer Zuge Xiao, pejabat sipil parubaya itu menjawab dengan lembut, Uh! Di luar kota Suanyuan, di hutan Belantara. Si Feng berdiri dengan bangga di kehampaan, menunggu kedatangan orang yang seharusnya berada di sini. Dalam pertempuran di kota Suanyuan, dia telah membunuh Kaisar Beladiri Bintang 9, Suanyuan Wuming. Sekarang setelah dia terlahir kembali, dia tidak menyangka akan membunuh cucu Suanyuan Wuming. Dia memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Suanyuan. Segera, Si Feng melihat sosok putih terbang ke arahnya dengan cepat. Itu adalah muridnya, Luo King Chuan. Luo King Chuan, yang telah mendengar berita tersebut, melaporkan, Tuan Muda Feng, Suanyuan Changyun telah memimpin 5.000 elit yang tersisa keluar dari kota Suanyuan dan bergegas menuju kita. Dengan kecepatan mereka, mereka seharusnya bisa tiba dalam 4 jam. Bagus, sangat bagus. Setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan, Si Feng menyeringai dingin dan berkata, Suanyuan Changyun ini akhirnya rela mati. Kemudian, sambil berpikir, lampu merah darah menyala di belakang Si Feng. Banyak peti mati kayu hitam dipanggil oleh Si Feng dari tablet batu berwarna merah darah. Peti mati kayu hitam ini adalah peti mati kayu hitam yang diperoleh Si Feng dari Imperial Korsak. Totalnya ada 2.600 orang. Pada saat ini, 2.600 mayat Yin Si Feng terbaring di dalam, mulai pulih. Kemarin, Si Feng telah membentuk formasi 10.000 mayat dalam pertempuran dengan Jenderal Besar Kota Suanyuan Yunjian. Kemudian, dia mengumpulkan semua kekuatan formasi 10.000 mayat ke dalam sabit perak. 2.600 mayat Yin telah terkuras kekuatannya dan sekarang terbaring di dalam, memulihkan diri. Namun, Si Feng telah menyadari sebelumnya bahwa pasukan mayat Yin miliknya pulih dua kali lebih cepat dibandingkan di dunia luar ketika mereka terbaring di peti mati kayu hitam. Terlebih lagi, di dalam benak masing-masing mayat Yin, ada bahasa kematian kuno yang dia suntikan secara paksa. Dalam satu jam lagi, mereka akan dapat memulihkan kekuatan mereka dan merangkak keluar dari peti mati kayu hitam. Jika tidak, tanpa formasi 10.000 mayat, Si Feng benar-benar tidak ingin bertarung dengan Suanyuan Changyun. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak, sabit perak muncul di tangan Si Feng. Si Feng siap menghadapi musuh. Suanyuan Changyun, kaisar bela diri bintang delapan, memiliki tubuh abadi yang legendaris. Meskipun Si Feng yakin dalam pertarungannya dengan Suanyuan Changyun, dia tidak berani gegabuh. Luo King Chuan berdiri di samping Si Feng dan memandang ke depan bersama Si Feng. Dia tersenyum dan berkata, Tuan muda Feng, ketika Anda membunuh Suanyuan Changyun, saya yakin nama Anda akan mengguncang dunia lagi. 820. Mereka di sini, Suanyuan Changyun. Pada saat ini, Si Feng berbicara dengan dingin. Si Feng dan Luo King Chuan melihat sepetak besar cahaya kemasan di depan. Pemimpinnya mengenakan jubah sembilan naga dengan jubah emas di belakangnya. Dia berdiri di atas kilin emas dan memegang tombak perang Suanyuan di tangannya. Dia tampak agung. Dia adalah penguasa kota-kota Suanyuan, Suanyuan Changyun. Pengkhianat. Begitu Suanyuan Changyun melihat Si Feng dan Luo King Chuan, dia mengarahkan tombak emas Suanyuan di tangannya ke depan dan berteriak dengan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh dan sepertinya bergema di sembilan surga. Mengaum. 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 Pada saat ini, kilin emas merasakan emosi tuannya dan juga meraum dengan marah. Bertarung. Pada saat ini, Si Feng juga berteriak dengan dingin. Hah. Dengan baik. Dengan baik. Pa-pa-pa. Serangkaian suara datang dari belakang Si Feng. Mayat Yin mengangkat tutup peti mati kayu hitam dan bergegas keluar. Segera, 2.600 peti mati kayu hitam dan tutupnya bersinar dengan cahaya merah darah saat Si Feng membawanya kembali ke prasasti berwarna merah darah. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan Si Feng dengan cepat mengatur formasi 10.000 mayat. Kalian semua, mundur. Tuan kota Suanyuan berteriak lagi. Suaranya bergema di antara 5.000 tentara lapis baja emas di belakangnya. Ya, mendengar perintah Suanyuan Changyun, 5.000 prajurit lapis baja emas merespons secara serempak. Kemudian, kilin emas di bawah Suanyuan Changyun tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Si Feng dan Luo King Chuan. Kamu mundur juga, Si Feng berkata kepada Luo King Chuan sambil menyalurkan kekuatannya ke sabit perak di tangannya. Dipahami, Luo King Chuan mengangguk sebagai jawaban. Sosoknya melewati pasukan besar mayat yin di belakangnya dan terbang kembali dengan cepat, meninggalkan medan perang ini kepada Si Feng dan Suanyuan Changyun. Kemudian, sabit perak di tangan Si Feng mulai bergetar di tangan Si Feng. Suanyuan bunuh. Saat Suanyuan Changyun mendekati Stoney Maple, sosok emas muncul dari tubuh Suanyuan Changyun. Sosok emas itu tampak sangat besar, seperti Dewa Perang Emas yang turun. Ia berdiri dengan bangga di kehampaan, memandang rendah dunia. Penampilan dan aura Dewa Perang Emas Raksasa ini persis sama dengan milik Suanyuan Changyun. Mati, tombak perang Suanyuan milik Suanyuan Changyun terbanting, dan tombak besar di tangan sosok emas itu mengikutinya. Ini adalah serangan paling kuat dari Kaisar Bela Diri Bintang 8. Seolah-olah segalanya akan dilenyapkan oleh tombak emas raksasa ini. Suanyuan Sa. Huff. Si Feng mendengus jijik saat melihat serangan Suanyuan Changyun. Selama pertempuran dengan Suanyuan Wuming, gerakan yang digunakan Suanyuan Wuming padanya adalah pembunuhan Suanyuan. Langkah ini menekankan kekuasaan. Ia menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan segalanya. Saat itu, Ben Sao mampu memblokir pembunuhan Suanyuan milik Suanyuan Wuming. Secara alami, dia dapat memblokir seranganmu ini, Suanyuan Changyun. Istirahat untuk Ben Sao. Si Feng berteriak. Dia mengayunkan sabit perak di tangan kirinya ke arah tombak emas yang datang. Dengan ledakan, kedua senjata itu bertabrakan, menyebabkan ruang bergetar. Namun, setelah tombak emas dan sabit perak bertabrakan, banyak retakan muncul. Tidak hanya tombak emas, tetapi bahkan sosok emas besar di atas Suanyuan Changyun pun tertutup retakan. Seolah-olah sarang laba-laba merayapi seluruh permukaannya. Dengan keras, sosok emas besar itu tiba-tiba meledak. Jelas bahwa si Feng lebih unggul dalam pertukaran pukulan pertama. Anda, Anda benar-benar berhasil menghancurkan pembunuhan Suanyuan saya. Bagus. Sangat bagus. Benar saja, aku meremehkanmu. Yunjian, dia tidak mati sia-sia. Suanyuan Changyun berkata dengan penuh kebencian saat dia melihat pembunuhan Suanyuan miliknya telah dipatahkan. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu tidak menggunakan tebasan langit terbakar Suanyuan, jangan salahkan Ben Sao karena tidak memberimu kesempatan. Si Feng berteriak pada Suanyuan Changyun setelah menghancurkan pembunuhan Suanyuan miliknya. Tebasan langit terbakar Suanyuan, Anda benar-benar tahu teknik pamungkas keluarga Suanyuan saya, langit terbakar Suanyuan. Namun, saya tidak perlu menggunakan Suanyuan Burning Sky untuk membunuh Anda. Langkah ini cukup untuk menghancurkanmu. Suanyuan menggambar naga bunuh. Suanyuan Changyun berteriak lagi. Dengan ledakan, Guntur meledak di langit cerah. Kemudian, sambaran petir besar turun dari langit. Sambaran petir ini sebenarnya berbentuk naga emas dan meledak ke arah Si Feng. Mati. Pada saat yang sama, tombak emas Suanyuan Changyun menyerang bersamaan dengan Guntur naga emas. Dia tiba-tiba menusuk ke depan ke arah Si Feng. Jika bukan tebasan langit terbakar Suanyuan, bagaimana gerakan buruk ini bisa menyakiti Ben Sao sama sekali. Melihat gerakan membunuh Suanyuan Changyun mendatanginya lagi, Si Feng berteriak dingin lagi. Dia mengayunkan sabit perak di tangannya ke atas dan ke bawah lagi. Si Feng tiba-tiba memadamkan cahaya perak setengah lingkaran. Di bawah pengaruh cahaya perak ini, naga petir emas yang turun segera dihamburkan oleh cahaya perak. Mengaum. Raungan naga besar bergema di langit. Pada akhirnya, sabit perak Si Feng menebas tombak Suanyuan Changyun yang menusuk. Bang, kedua senjata ilahi yang tak tertandingi itu bertabrakan dan memancarkan gelombang ledakan yang bergema di langit dan bumi. Dari tempat mereka bertabrakan, tidak hanya ruangnya bergetar lagi, tetapi bahkan nyala api pun ikut terhembus oleh tabrakan tersebut. Setelah itu, sosok Si Feng dan sosok Suanyuan Wuming keduanya terlempar karena kekuatan lawannya. Mengaum. Mengaum. Pada saat ini, meskipun Suanyuan Changyun terlempar, kilin emas di bawahnya masih berdiri dengan bangga di langit. Ia segera membuka mulutnya dan meraum dengan marah. Golden Kilin memuntahkan seberkas api emas yang sangat panas. Seperti gelombang kejut emas, gelombang itu mengalir menuju Si Feng. Bajingan, Si Feng, yang masih terbang dengan cepat, langsung meraum marah saat melihat api emas datang ke arahnya. Dia mengayunkan tangan kirinya, dan Sabit Perak terbang untuk menghadapi gelombang kejut api emas. Kemanapun Sabit Perak lewat, api emas padam selapis demi selapis. Segera, Sabit Perak tiba di depan Golden Kilin dan menebas kepala Golden Kilin. Suanyuan, tebasan langit terbakar. Pada saat ini, raungan teredam Suanyuan Changyun terdengar dari belakang Golden Kilin. Pada saat ini, Suanyuan Changyun akhirnya menggunakan teknik pamungkas keluarga Suanyuan, Suanyuan. Tebasan langit terbakar. Saat suara gemuruh terdengar, sosok api emas yang pada tiba-tiba muncul di langit. Setidaknya ada ribuan dari mereka, dan masing-masing memiliki bentuk yang sama dengan Suanyuan Changyun. Mereka memegang tombak emas dan mengeluarkan panas terik dari seluruh tubuh mereka seolah-olah mereka akan membakar bagian dunia ini. Ruang angkasa terdistorsi dan beriak dengan keras di bawah nyala api. Tebasan langit terbakar Suanyuan. Melihat sosok api emas yang padat di depannya, Si Feng tiba-tiba berhenti terbang. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraung, kembali.